Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wasit VAR asal Thailand kembali rugikan tim nasi Indonesia di Piala Asia. Hasil yang sangat mengecewakan tentunya, Wasit VAR asal Thailand Sivakon Pudom kembali membuat rugi tim nasi Indonesia di Piala Asia. Kali ini, aksinya mengintervensi keputusan Wasit utama membuahkan penalti di laga tim nasi Indonesia U23 versus tim nasi Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Nama Pudom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia. Sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan tim nasi Iraq 15 Januari lalu. Ketika itu, Pudom gagal mengidentifikasi sekuens offside yang berujung gol kedua Iraq jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3. Di laga itu, Pudom sebetulnya bertugas sebagai asisten Wasit VAR. Namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada Wasit VAR dan yang bertugas di lapangan. Kali ini, Pudom bertugas sebagai Wasit VAR di laga tim nasi Indonesia versus tim nasi Qatar di Piala Asia U23 2024. Ia pun mengintervensi langsung keputusan Wasit Nasrullah Kabirov di lapangan. Pengadil asal Tajikistan itu awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Rito. Pudom selaku Wasit VAR kemudian mengintervensi dan memberi masukan. Kabirov lalu memutuskan melihat tayangan ulang di VAR. Terlihat di sana ada sebuah gerakan tangan dari Rito yang dianggap pelanggaran. Penalti pun diberikan untuk tuan rumah. Eksekusi Khalid Ali Sabah kemudian membuahkan gol bagi Qatar. Indonesia harus tertinggal 0-1 di babak pertama. Jadi berikut hasil Piala Asia U23 2024. Di para jendal kartu merah, tim nasi Indonesia U23 tertinggal 0-2 dari tim nasi Qatar U23. Tuan rumah unggul 2 gol atas Indonesia. Kali ini gol kedua dicetak oleh Ahmed Al Rawi lewat tendangan bebas. Kerugian langsung di alami tim nasi Indonesia U23 usai rehat. Ivar Jenner terkena kartu kuning kedua yang berbuah menjadi merah sehingga harus keluar dari lapangan di menit ke-46. Gol bagi Qatar akhirnya tercipta di menit ke-54. Eksekusi tendangan bebas Ahmed Al Rawi memaksa Hernando Ari memungut bola dari gawangnya. Skor 2-0 untuk Qatar. Dan berikut kelas main sementara grup A Piala Asia U23 2024 di match day pertama sudah diketahui. Tim nasi Indonesia U23 untuk saat ini berada di dasar kelas main usai kalah 0-2 dari Qatar pada laga pertama. Laga di Staden Jasim bin Hamad Doha tersebut berakhir menyedihkan bagi Garuda dengan kalah 0-2 dari Tuan rumah. Hasil itu menempatkan tim nasi Indonesia U23 di dasar kelas main grup A. Sementara itu Qatar menguasai puncak kelas main dengan nilai 3. Posisi 2 diuni oleh tim nasi Australia. The Soccer Roos hanya mampu bermain 0-0 melawan tim nasi Yordania U23 di laga pertama beberapa jam sebelumnya. Untuk sementara Australia berada di atas berkat keunggulan poin disiplin. Pasalnya Yordania mendapat satu kartu merah di laga tersebut. Di laga kedua, tim nasi Indonesia akan menghadapi tim nasi Australia pada kamis 18 April mendatang. Sementara itu Qatar bersuah Yordania di waktu yang bersamaan. Pertandingan ini tentu wajib dimanfaatkan di Indonesia untuk meraih 3 poin. Jika gagal lagi, maka anak kasus Sinteyong tampaknya segera mengepak koper dari Qatar. Sosok Kelvin Verdong membuat pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong kepincut. Sang pelatih pun ingin merekrut Kelvin Verdong untuk dinaturalisasi agar bisa bermain untuk tim nasi Indonesia. Jika semuanya berjalan lancar, sang pemain diharapkan sudah bisa bermain untuk Indonesia pada Juni mendatang. Sebat apa sebenarnya kemampuan pemain NEC Nijmegen tersebut? Dikutip dari DetikSport, Kelvin Verdong menambah daftar pemain keturunan Indonesia yang berpotensi dinaturalisasi buat memperkuat Garuda. Namanya belakangan muncul dibicarakan lantaran diketahui memiliki darah Indonesia. Sang pemain berposisi back sayap itu pun mengakui berminat untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Oleh karena itu, Kelvin Verdong pun mengaku sudah menjalani tahapan awal naturalisasi. Baik Sinteyong dan Kelvin Verdong juga sudah bertemu saat sang pelatih keliling Eropa beberapa saat yang lalu. Saat itu, Sinteyong cukup kesem-sem dengan permainan Kelvin Verdong. Kelvin memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik. Jadi sangat membantu tim nasi Indonesia, kata Sinteyong. Pada bulan Juni, tim nasi Indonesia akan melakoni dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Kedua lagia tersebut akan dikelar di Jakarta. Dan Kelvin Verdong diharapkan Sinteyong sudah bisa memperkuat Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, kehadiran Kelvin Verdong akan membuat sesak persaingan bagi tim nasi Indonesia. Di posisi itu sudah ada Pratahma Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Chuaon. Selain itu, media Irak prediksi tim nasi Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia. Performa anak asus Sinteyong begini, katanya. Media Irak memberikan prediksi perjalanan tim nasi Indonesia. Aswan Sinteyong bakal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bersanding dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Tim nasi Indonesia dibawa Aswan Sinteyong sedang bersiap untuk menghadapi tim raksasa di Asia, yakni Irak, setelah berhasil menang dua laga atas Vietnam. Trend positif sedang menghampiri anak-anak asus Sinteyong setelah berhasil mendundukkan musuh bebuyutannya Vietnam dalam dua laga. Tim nasi Indonesia dicetulakan akan bermain dalam dua laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di SUGBK. Dua laga tersebut sangat menentukan langkah Scott Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di peringkat kedua kelasemen sementara grup F dengan koleksi tujuh poin. Indonesia meraih dua kemenangan saat menghadapi Vietnam, ditahan imbang Filipina dan dikalahkan Irak pada pertandingan pertama di Balsra International Stadium. Skot Aswan Sinteyong hanya perlu tiga poin tambahan untuk mengamankan satu tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran ketiga, Scott Garuda perlu menjadi juara atau runner-up untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang mana akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Adapun jika finish di posisi ketiga atau empat, maka tim laks Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan tim Garuda menuju ke Piala Dunia 2026 memang masih panjang dan hal itu dapat dipastikan tidak akan mudah. Namun jika melihat skot yang ada berisikan pemain kelas Eropa, hasil program naturalisasi dan taktik Jitu Sinteyong memanfaatkan pemain keturunan. Terdapat progres dan peningkatan performa yang terus ditampilkan, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil untuk digapai. Bahkan, hal performa apik dari tim laks Indonesia mendapat pengakuan dari media Irak, Irak Football Gallery. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu, media tersebut membuat prediksi hasil drawing false group Piala Dunia 2026 nanti. Dian Zanbergen, calon striker naturalisasi tim laks Indonesia. Dian Zanbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamidan. Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa tim laks Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah Oli Romeni dari FC Ultra dan Filip Tietz dari Augsburg. Namun, tiba-tiba muncul Zanbergen. Striker separta Rotterdam itu sebelumnya diketahui sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Zanbergen kini menjalani video call dengan Hamdan. Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Muhammad Iryawan. Merujuk catatan transfer market, Zanbergen sudah tampil 21 kali di kompetisi 3D Divizie. Dia mengemas 4 gol dan 5 asis. Tim nasi Indonesia Erasinteyong sudah punya dua pemain naturalisasi bertipe menyerang. Ada Raffaelsruik dan Ragnar Oratmangun. Terima kasih telah menonton!